Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Drag Non O Spider-Man 3 Sebelumnya, saya sudah pernah memunculkan beberapa kesalahan maupun kekonyolan yang ada di film Spider-Man 1 dan Spider-Man 2 versi Tobey Maguire ini. Jika teman-teman ada yang belum menontonnya, bisa langsung cek link-nya di kolom deskripsi ya. Untuk video kali ini, giliran film Spider-Man 3 yang akan saya coba memunculkan beberapa kesalahan maupun kekonyolannya. Saat Peter pergi ke gediaman Bibi May untuk memberitahu bahwa dia akan melamar MJ, Bibi May terlihat akan memeluk Peter dengan memposisikan kepalanya di bahu kiri Peter. Tetapi, dalam bidikan kamera berikutnya dari sudut lain, ternyata kepala Bibi May justru malah bergeser ke bahu kanan Peter. Helm Setelah Peter menemui Bibi May dan keluar mengendarai sepeda kuning kecilnya, tiba-tiba Harry datang dari belakang untuk menghantam Peter. Helm merah yang dipakai Peter terlihat sudah terlepas duluan dalam sepersekian detik sebelum Peter benar-benar dihantam. Mari kita perhatikan dalam gerakan lambat. Cerutu Sebelumnya, mari kita lihat tangan Jameson yang terlihat tidak memegang cerutu. Lalu saat Miss Brand mengingatkan Jameson kalau istrinya mengatakan untuk memperhatikan tekanan darahnya. Tiba-tiba terlihat Jameson memegang cerutu di tangannya. Adegan berikutnya, Jameson kembali terlihat tidak memegang cerutu. Telepon Ketika Eddie berlari melewati pintu dan masuk ke keruangan Jameson, Miss Brand terlihat langsung mengambil gagang teleponnya. Tepat dalam bidikan kamera berikutnya, kita lihat di luar ruangan, Miss Brand tiba-tiba sudah tidak memegang gagang teleponnya. Tali Saat polisi mencari Sandman di dalam truk pasir, penutup di atas truk terlihat diikat dengan beberapa tali. Tetapi ketika polisi melepaskan dengan hanya satu tali saja, secara ajaib penutup tersebut langsung terbuka semuanya. Muter-muter Ketika Henry dan Peter bertemu di sebuah kedai kopi, di tepat di belakang Peter secara samar-samar terlihat dua orang wanita yang memakai shawl dan seorang pria yang memakai cangkir terlihat hanya muter-muter menuju konter dan meninggalkan konter sampai dua kali dalam adegan ini. Gelas Sebelum Peter dan Harry berkelahi di kedaiaban Osborne, Harry menuangkan minuman ke dalam gelas. Begitu juga ketika berbicara dengan Peter, Harry masih memegang gelas tersebut. Tetapi saat tarikan di mana Peter memukul Harry, gelas yang dipegang Harry tersebut tiba-tiba menghilang. Kaca Masih di kediaman Osborne, saat Peter melempar Harry dan mengenai sebuah jendela, pecahan kaca muncul dan menghilang dari bahu kanan Harry. Willem Defu Peter mengajak Gwen ke sebuah kafe dan mereka pun duduk di meja. Di belakang mereka nampak sesosok wajah yang terlihat seperti seorang aktor kawakan Willem Defu yang memerankan Green Goblin atau Norman Osborne di film Spider-Man pertama. Real atau fake? Coba teman-teman komen langsung di bawah ya. Tertawa Mendekati akhir film sebelum Spider-Man bertarung melawan Venom dan Sandman, MJ ditawan di dalam mobil taksi. Ada pada satu alidegan ketika mobil taksi sempat melorot jatuh ke bawah. Wajah MJ justru malah terlihat tertawa ngakak, bukannya berteriak ketakutan. Perhatikan wajah MJ dalam gerakan labat berikut ini. Anak Saat penonton melihat ke arah Spider-Man yang berayun menuju gedung tempat di mana 10 pertarungan antara Spider-Man dengan Venom terjadi, terlihat seorang petugas pemadam kebakaran yang ada di sebelah kiri layar film mengangkat anak yang sama sebanyak 3 kali. CGI Peter dan Harry mencoba menyelamatkan MJ yang terjatuh dari ke atas gedung. Ketika Peter berhasil menangkap MJ, terlihat jelas efek CGI atau Computer Generated Imagery yang sedikit kurang sepurna dalam adegan tersebut. Perhatikan saja wajah MJ dalam gerakan labat berikut ini. Demikian beberapa kesalahan yang ada di film Spider-Man 3 versi Tobey Maguire ini. Semoga teman-teman teribur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.